Halo semeton bonsai, di video kali ini saya akan sajikan bagaimana proses membuat bonsai dari bahan yang sangat sederhana yaitu bahan bonsai kemuning, kemuning lokal ya dan untuk pertama kalinya saya akan mencoba membuat bonsai model grooving dari bahan bonsai kemuning ya dan kalian bisa lihat bahan bonsai kemuning yang saya miliki ini berukuran kecil-kecil ya mungkin sejempol tangan dan rencananya hari ini akan melakukan pengawatan dasar nah bagaimana sih proses membuat bonsai grouping dari jenis kemuning ini, simak terus videonya oke kenapa saya membuat bonsai model grooving dari bahan bonsai kemuning karena di grup-grup facebook ya, kemudian di grup WA juga belum pernah saya temukan bahan bonsai kemuning ini dijadikan model grouping sehingga saya terinspirasi atau berpikir untuk membuat bonsai model grouping dari bahan kemuning ya karena kita bisa ketahui bahwa bahan bonsai kemuning ini tidak memiliki perantingan yang bisa serapat bahan bonsai lain ya itu seperti yang saya amati, kemudian saya menemukan bahan kemuning yang masih kecil-kecil di alam sehingga kalau di ground juga pertumbuhannya cukup lama bahan bonsai kemuning ini sehingga saya berpikir untuk membuat model grouping ya bonsai kemuning model grouping sehingga nanti kita akan mencoba untuk membuat model grouping dari bahan bonsai kemuning yang belum pernah saya temukan di media sosial ya nah seperti biasa ini seperti yang saya katakan tadi bahwa di video kali ini saya melakukan pembentukan dasar sehingga prosesnya masih lama dan hanya melakukan pengawatan dasar kemudian nanti akan tahap selanjutnya diliarkan lagi untuk membentuk perantingan yang cukup ya cukup untuk dibuat model grouping dan nanti ketika sudah perantingannya sudah lumayan banyak sampai anak ranting mungkin baru saya akan melanjutkan membuat atau menggabungkan ya keempat bahan bonsai kemuning yang ada di video kali ini ya sebenarnya saya banyak memiliki bahan bonsai kemuning yang berukuran kecil seperti ini tapi karena sudah dikawat dan juga sudah dibiarkan ya artinya sudah pertumbuhannya sudah cukup baik sehingga mungkin nanti ketika membuat model grouping ini akan lebih banyak ya tapi di video kali ini saya hanya menampilkan 4 bahan bonsai kemuning yang belum saya kawat ya artinya belum saya wiring sehingga nanti ketika proses selanjutnya ini merupakan proses dasar pembentukan gerakannya nanti ketika sudah pindah ke pot baru saya akan buatkan video lagi agar lebih bagus ya dan juga kalian atau teman-teman pecinta bonsai bisa melihat bagaimana model grouping ketika sudah berada di dalam satu pot nah ini merupakan percobaan yang saya lakukan dari bahan bonsai kemuning ya semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang memiliki atau di daerahnya banyak terdapat bahan bonsai kemuning lokal yang masih berukuran kecil-kecil mari bereksperimen, mari mencoba hal baru dan semoga video kali ini bisa sedikit menginspirasi nah saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video dari channel saya ini semoga channel ini bisa berkembang di kedepannya dan bisa lebih informatif mengenai dunia bonsai dan untuk sementara waktu tampilannya seperti ini semeton bonsai ini masih bahan, masih gerak dasarnya masih melakukan pembentukan gerak dasar sedikit-sedikit ya dan untuk perantingannya belum sama sekali ini masih proses awal ya dan untuk proses selanjutnya nanti akan saya buatkan video juga jadi tetap ya tetap simak video-video dari channel saya ini dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini semoga bisa menghibur dan bisa memberikan motivasi ya oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya selanjutnya semeton bonsai selanjutnya semoga